Berdasarkan rapat anggota pada tahun 2018 lalu, didapat tiga nama baru sebagai ketua di masing-masing Komisi DPRD Mwado Jambi. Tiga nama terpilih yakni Faturi sebagai Ketua Komisi I, Jinaidi sebagai Ketua Komisi II, dan Gerhana sebagai Ketua Komisi III DPRD Mwado Jambi. Menjadi hal rutin dan sebagai penyegaran, setiap tahunnya DPRD Mwado Jambi melakukan rapat penggantian Ketua Komisi. Pada akhir tahun 2018 lalu, berdasarkan rapat anggota Komisi, terdapat tiga nama usulan sebagai Ketua Komisi. Tiga nama terpilih yakni Faturi sebagai Ketua Komisi I, Jinaidi sebagai Ketua Komisi II, dan Gerhana sebagai Ketua Komisi III DPRD Mwado Jambi. Faturi sebagai Ketua Komisi I merupakan pejabat petahan yang pada tahun 2018 lalu juga menjabat sebagai Ketua Komisi I. Sedangkan pada Komisi II, Jinaidi sebagai Ketua menggantikan Rido, dan pada Komisi III, Gerhana sebagai Ketua menggantikan Bambang. Sekretaris DPRD Mwado Jambi Dedy Susilo mengatakan, tiga Ketua Komisi terpilih tersebut diharap dapat berkoordinasi dengan anggota dan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Kabupaten Mwado Jambi. Selain itu, Dedy berharap dengan adanya Ketua Komisi yang baru, maka diharap dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sudah, jadi untuk alat kelengkapan Dewan, jadi kalau Badan itu kan berlaku dia 2 tahun setengah. Nah, untuk Komisi sesuai dengan takdir, baru kita bahwa Komisi itu sudah lagi ABC, jadi itu Komisi sebutannya Komisi I, II, III. Sebelum memasuki tahun baru kemarin, kita melakukan pemilihan Komisi-Komisi. Kita telah dilaksanakan, bisa sampaikan untuk alat kelengkapan Dewan, untuk Komisi yang terpilih, untuk Komisi I masih Pak Paturi, kemudian Komisi I masih Pak Paturi, kemudian Komisi II Pak Junaidi, SE, Jujol, kemudian untuk Komisi III itu Pak Gerhana. Terima kasih telah menonton!